Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Bagaimana kabar Bapak Ibu dan Saudara semua diberkati oleh Tuhan Amin Puji Tuhan kita tetap diberkati oleh Tuhan apapun kondisi kita saat ini Firman Tuhan pada pagi hari ini menyapa kita dalam Masmur ke 150 Ayat yang ke 6 demikian Firman Tuhan Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan Haleluya Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Sebagai mana lazimnya ketika kita beribadah kita juga memberikan persembahan Ketika sebelum pandemi kita memberikan persembahan dengan cara memasukkan uang di kantong kolekter yang beredar Semua orang terlihat bisa memasukkan persembahan ke kantong kolekter Tetapi tiba gilirannya kantong kolekter diedarkan pasti ada rasa malu sekali Kalau ketahuan tidak ikut memasukkan persembahan dalam kantong kolekter Tetapi apakah memang harus demikian? Persembahan harus dilakukan dengan memasukkan uang ke dalam kantong kolekter Belum tentu orang yang memasukkan uang hatinya benar-benar rela untuk memberi Bisa jadi adalah upaya memberi hanya karena malu dengan warga jemaat yang lainnya Kalau sudah demikian persembahan itu tidak sungguh-sungguh untuk Tuhan Tetapi supaya bisa dilihat oleh orang lain Dengan demikian persembahan hanya untuk orang di kanan kirinya Persembahan kepada Tuhan yang benar seharusnya dapat melahirkan gendak Tuhan melalui hidup sehari-harinya Apa yang terlahir dalam kehidupan sehari-hari adalah persembahan kepada Tuhan Karena dalam hidup yang lahir batin ini akan menjadi pernyataan hidup yang semestinya Apa yang diaturkan kepada Tuhan tidak harus selalu berwujud barang Tetapi justru dengan mengupayakan hidup sesuai dengan gendak Tuhan Demikianlah ajaran yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose Manusia diminta untuk hidup sesuai dengan gendak Tuhan Melalui tindakan yang sesuai dengan gendak Tuhan Manusia sedang memuliakan nama Tuhan Dalam Masmur 150 ayat yang ke-6 mengingatkan kita Mari kita memuji Tuhan dengan hidup kita Tuhan Yesus juga semakin menandaskan tentang hidup yang mengarah kepada gendak Allah Setiap tindakannya menyatakan betapa kemurahannya kepada siapa saja Sikap ini menunjukkan kalau Tuhan menjadi pusat keyakinannya Dengan kemuran hati manusia akhirnya tidak memiliki apapun Hingga hidupnya hanya bergantung pada percayanya kepada Tuhan Mari kita memuji Tuhan dengan segenap hidup kita Memuji Tuhan dengan apa yang kita punya Memuji Tuhan dengan apa yang kita pikirkan Karena dengan itu kita semakin memuliakan namanya Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua Amin Mari kita berdoa Tuhan Yesus tolonglah kami Agar kami senantiasa bisa memuji Tuhan dengan hidup kami Melalui persembahan hidup kamilah Namamu kami muliakan Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin